Intro Oke hello guys balik lagi disini dengan saya di channel para penuli Bagaimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja guys ya Dan semoga rejeki kalian makin hari makin bertambah tentunya anjay Nah hari ini kita bakal modif-modif lagi si Pana Kita bakal angkut si Pana pake kolbuntung lagi nih anjir Setelah sekian lama gak naik kolbuntung ya kan Biasanya si Pana tuh kalo naik kolbuntung itu dia trouble guys Tapi kali ini berbeda dia gak trouble tapi dia naik kolbuntung anjay Atau naik pick up Jadi kita hari ini mau ke Extreme Motorsport di Jakarta Barat Kita bakal modif-modif head-on ya kan Head-onnya kenapa tuh modif-modif full karbon sih Pana guys Semuanya dikarbonin bodi-bodi kasarnya Anjay ngeri ya Ngeri Tapi karbonnya beda ini Karbonnya warna-warni beda dari yang lain Iya jadi Apa tuh Baratnya dikasih warna-warni biru Biru Terus warna pink Pokoknya ada birunya dah Pokoknya keren banget dah Warna-warni Tadinya sih kita mau warna pink ya Cuma Aduh kok kayak cewek gitu Yaudah kita pilih warna-warni aja Ada kuning Pokoknya kayak pelangi dah Kayak hati kalian Ajay Nah sekarang kita ditemenin sama Alpian Yang suka nge-prank si Pana jebol aja Tapi jangan sampe jebol ya Bang Cuma prank doang ya Prank Oke coy Kita langsung saja berangkat Ini kita posisi di Cikara ngejemput Alpian dulu Oke kita langsung bawa aja si Pana pake kolbuntung guys Wah seri nih Yuk kita bawa pake kolbuntung anjir Kita juga udah bawa helm Disini Terus bawa peralatan kamera Alpian Biar bisa Bawa kenapa tiap Takutnya NR kan Kita ganti dulu kenapa potnya gitu Oke cuy Kita langsung saja berangkat ke Jakarta Gas kui Dan akhirnya kita sudah sampai di Extreme Motorsport WD Ini yang kalian tunggu-tunggu Kita bakal full karbonin si si Pana guys Biar makin cinclong Biar makin ganteng ya kan Kayak kalian ganteng ya anjay Yaudah kita masuk aja ya Kita lihat dulu part-partnya Udah lengkap semua guys Part-partnya ini banyak banget nih Jetek-jetek rata-rata sih Mantep nih guys Nih si Pana udah disini nih Wah ini si Pana disini Nih si Pana masih Ini ya masih standar ya Tampilannya belum ada karbon-karbon gitu kan Jadi sekarang kita bakal lihat Part-part karbonnya guys Tapi di dalam dulu yuk Ke dalam dulu yuk Nice kita masuk dulu guys Ini kamar rahasia nih Isinya karbon semua Wah ini Wah diinjek coba Wah diinjek lagi sama gue Wah diinjek sama Blorizki nih Aduh part-part karbon gue pecah Part karbon gue ini rusuh-rusuh ini guys Aduh Nih Nih dari tadi Ini para suhu-suhu youtuber Ada Blorizki Ada Steve Joe Ada Suhunya berapa derajat Suhu-suhu 300 derajat Woy ngamuk-ngamuk mereka Woy 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 Kalau dilihat dari depan Yang dilihat orang pertama Pasti ini Ini yang pertama ya Ini part yang pertama Yang kita pasang di Sipana Nah Kita jelasin aja satu-satu ya Nah terus selanjutnya ini ada Buat di dashboard Supaya tampilan di kamera itu Makin cinclong guys Soalnya kan yang dilihatin di kamera itu Otomatis dashboard si motor kan Jadilah kita pasang Ini gitu dia guys Nah Pokoknya segala bodi-bodi kasar di Sipana itu Dikarbonin guys Ngeri gak? Ngeri ya Pokoknya Sipana makin head on Udah kenceng head on Woy Sombong amat gitu Sombong amat Nah ini selanjutnya ada air scoop Air scoop Ini juga tampilan buat dari depan Nah terus ada sirip Kita percepat kali ya Terus ada sirip-sirip gini Terus ada speedo Speedo ya Nah selanjutnya itu ada air scoop Yang di samping Ada dua Kanan kiri dia Nah ini buat bodi-bodinya Leni Katanya sih Wind panel Gak tau lah apa itu namanya Nah ini juga dua nih Nih dua Pokoknya mantap guys Itu dia Kanan kiri Nah terus ini pelindung body Kanan kiri juga Terus yang disini Buat Frame Cover frame Wah gila memang ini Mewah banget ini guys Mewah-mewah Ini gak ada lawan nih Coba Siapa lawannya sih mana ada Ini motor-motor run Ini mana ada karbon karbonnya Nah terus selanjutnya itu ada Cover Carbon arm Jadi armnya tuh di cover Pake karbon ini Bayangin aja kalo kalian ketemu si panah Pasti jatuh cinta Wow Coba tanya kakaknya Kakak jatuh cinta gak Sama aku Nah selanjutnya ada Cover undertale Guys Ini buat yang di sekitaran jok belakang Buat ya Boncengin kamu lah deh WD Kalo ada kalian cewek Nah ini ada under call Jadi Supaya si pantatnya itu Makin Makin klimis-klimis gitu dia guys Kalo kita liat kan Dari belakang si panah nih Dia tuh klimis-klimis pantatnya Gitu dia Makanya kita pasang juga ini Licin dia Nuh Ngerilah pokoknya Gak ada lawan ini Nah Terus ini yang terakhir nih Part yang paling mencolok Ini namanya Hager arm Jadi udah semua kita jelasin Part-part apa aja Yang harus diganti Nah Jadi Sekarang waktunya kita pasang aja Iya gak Kita pasang aja guys Oh tenang Dusan sudi Ini mah Oke jadi Langsung aja kita Ke proses pemasangannya Gas kuis Ini kita bongkar-bongkar dulu Bodi-bodi si panah nih Bodi-bodinya kita lepas dulu Kita Telanjangin dulu dia istilahnya Baru kita pasang Part-part karbon ya guys Mantap kali Nah cuy ini udah Kelar kita bongkar-bongkarin si panah Udah kita Telanjangin dia tuh Udah dibongkar semuanya Tinggal kita pasang Part-part karbonnya Nah gitu deh guys Ini dia kondisi si panah Kalau bajunya lagi dibuka guys Anjay Nah ini dia Part karbon yang pertama Yang harus dipasang nih Wah Dashboardnya nih Makin kincong pastinya guys Dashboardnya Mantap guys I had to meet me today There's just so many things to say Please don't stop me Till I'm true This is something I hate to do We've been meeting here so long I guess what we've done All's wrong Please darling Don't you cry Let's just kiss And say goodbye Nah guys Akhirnya Yang kalian tunggu-tunggu Selesai juga Pemasangannya si panah Anjir Memang makin kincong nih guys Gila 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 Udah kayak Basah-basah Kuyup gitu dia guys Karbonnya Ngeri memang Becek-becek gitu Abang ngerti becek Wah gawat Oh iya Becek-becek gitu dia guys Tuh warnanya Kelimis-kelimis gitu Wah pokoknya ngeri lah ini Ngeri gak ada obat Karbon for get Ngeri Bukan sembarang karbon nih guys Kalian lihat Kalian perhatikan ya Kalian perhatikan pelan-pelan nih Ngeri Kelimis-kelimis gitu guys Kita lihat dari Ininya ya Dari dashboardnya nih Wah Nih Ngeri ya Bersinar gitu dia Kita sengaja emang Bikin Warna-warni Kayak gini karbonnya Biar Berwarna guys Hidupnya Anjir Biar gak bosan lah ya Ada banyak warna yang kalian lihat Kalau kita setiap ngeplok Wajin ini Tuh Tuh guys Ini Ngeri nih guys Sampai ke kolong-kolong Full Ngeri 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 Oke Kalian lihat Cinematicnya ya Ini Cinematicnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Nah guys Ini udah kelar Kalian lihat Cinematicnya tadi Ala-ala Cinematic gitu lah ya Kita bikin ya Biar menarik Segini aja juga Udah keliatan mewah banget guys Gila ya Mewah banget nih Si panah nih Kalian lihat nih Buset Dah Mantap Pokoknya Kalau kalian modip-modip ya Tinggal kalian pergi ke Extreme Motorsport guys Pokoknya disini lengkap banget guys Nih Banyak banget motor-motor disini Tuh Ngeri ya Pokoknya Kalau kalian modip-modip Motor apa aja Ada Modipannya guys Apalagi JetX 25R lengkap Mau full karbon Mau full apa Ada semua Mau full-full ini Apa guys semuanya Ada pokoknya Gitu dia guys Terus ada Pilihan-pilihan warnanya juga sih Si karbon ini guys Nih Kalian lihat disini Contoh-contohnya Warna-warni Di video sebelumnya juga Udah kalian lihat sih Ini ada yang kolos Terus ada yang warna-warni Ada yang hijau Ada yang biru Pokoknya macam-macam lah Kalian tinggal request Mau pengen warna apa Ada semua Gitu dia guys Mau warna pink Ada Kalau kalian suka warna pink Gitu Oke Mungkin sekian dulu Video kita kali ini Pemasangan Part karbon full ya Full body kasar Di JetX 25R si panah Yang udah borat 300 Jadi JetX 300R Hasilnya kayak gini ya guys Mantap kan Mantap guys Pokoknya kalian Jangan lupa Kalau Mau full karbon Ini karbonnya gak Semacam Karbon-karbon biasa guys Ini karbon forget Jadi tentunya Kalian harus ke Extreme Motorsport Lengkap semua Mantap Oke Jadi see you next time See you next video Bye bye semuanya Sampai ketemu Di video selanjutnya Grrrr Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax